yoke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ditambah campur jangan lupa banyak tok toknya iya 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 oke kombek lagi bersama saya ditambah campur edisi di konten hari ini rencana saya mau unboxing ya bukan unboxing yang habis paket sampai langsung tak buka disini itu kelamaan jadi untuk paketnya kalian udah lihat sendiri ada udah di hadapan kalian untuk paketnya ya ini jadi eh spare part spare part yang nanti akan digunakan di gl cjdw ya kemarin kenapa kok untuk perkembangan gl cjdw saya bilang itu udah 60% ya walaupun bentuknya baru seperti itu karena untuk rangka 3 cjdw itu udah masuk tahap Foxy kemarin terakhir yang saya lihat di tempatnya Mas Afid terus untuk pengacetan bodinya juga udah selesai terus apalagi untuk spare part spare partnya yang nanti digunakan di gl cjdw juga udah ready semuanya udah datang semuanya kemarin setelah menunggu berapa yuk 3-4 hari lah 3-4 hari setelah saya cek out di aplikasi Oyen ya ya saya nek beli apa-apa itu di aplikasi Oyen karena nek eh apa ndada otw ke pro kerto itu yuk kejauhan juga saya waktunya juga terbatas enggak cuman eh jalan-jalan beli spare part itu juga waktunya ya kita sudah susah di waktunya terus ya saya putuskan untuk order di aplikasi Oyen aja Alhamdulillah setelah 3-4 hari menunggu untuk spare partnya ini udah sampai semuanya dan ini nanti rencana moto unboxing satu persatu ya pasti kalian udah paham lah ya isinya itu apa ya nanti tak buka aja nanti tak kasih lihat isinya hanya apa aja yang bakal dipasang di gl cjdw bismillah untuk Insya Allah di akhir bulan ini di akhir bulan September Insya Allah untuk rangka plus kaki-kaki udah jadi dan udah bisa udah bisa dibuat jalan-jalan lah udah bisa dibuat konten sinematik terus nanti tinggal ngoper mesinnya untuk mesinnya masih tapi tak pakai di tigre cdw ini masih tak buat jalan-jalan dululah wong nunggu-nunggu rangka gl-nya beserta semuanya beres nanti nek udah beres semuanya baru tak pindah mesinnya untuk mesinnya ya seperti ini untuk speknya kalian juga udah tahu 68 square eh karbunya ini agak kegedean tapi nggak papa pbk sejak ukuran 40 nanti langsung tak pindah aja ke rangka gl-nya nanti nek udah beres semuanya pokoknya yuk simak terus kontennya dari awal sampai akhir dan tolong untuk nontonnya itu jangan di skip supaya apa kedepannya itu saya semakin semangat untuk kontennya baru oke untuk langsung saja untuk next video kita langsung buka kardusnya satu persatu ya oke tidak usah menunggu berlama-lama ini langsung langsung saja kita unboxing untuk spare part yang ada di hadapan saya di hadapan kalian langsung kita unboxing saja wis pokoknya nggak usah nunggu lama-lama ya ini pasti kalian udah nggak asing lagi dengan kemasan yang ada di hadapan kalian ini basicnya warnanya itu merah-merah ya apalagi kalau bukan rcb ya part asli dari Malaysia tapi booming di Indonesia kenapa kok oh mungkin banyak pertanyaannya kenapa kok Mas Hadid lebih memilih part-part rcb dibandingkan dengan part-part yang lainnya eh menurut pengalaman saya saja setelah saya yuk untuk yang pakai part-part rcb bukan cuma gl-nya ini aja besok ini yang metak pasangi tapi mulai dari awal saya punya tiger itu mulai apa yuk udah suka lah dari awal itu sudah suka sama produk-produk dari rcb ya mulai dari tampilannya yang oke terus apa yuk fungsinya fungsi secara fungsional juga mantep wisok pokoknya semuanya mantep lho pokoknya ini semuanya mantep ini saya beli ya nggak endorse ya ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dapet endorsean dari rcb ini tak tunggu boss dari rcb endorseannya ya untuk sementara ini saya beli semuanya untuk part-part yang ada di hadapan saya ini saya beli semuanya belum dapet endorse tapi nggak papa pokok tetap semangat untuk kalian para pejuang ragat lho ya di sini ada total berapa paket ya harap hitung dulu 1 2 3 4 5 6 ada 6 paket lho ini besok yang mau dipasang di glcdw ya jadi seperti ini ini penikmat proses ragat nggak nggak bisa cacet ya karena namanya ragat sepeda motor ya kita seperlunya semampunya ya nomor satu jangan memaksakan supaya kita seopononnya baiklah apa adanya aja yang ada dipasang yang nggak ada nanti kita adakan oke yang pertama langsung saja ini kemarin udah tak buka emang karena untuk kemasan dari paketnya itu rusak ya rusak jadi ini kemarin langsung tak buka takutnya udah lihat kardus dari si paket itu rusakkan kita pikirannya macam-macam jadi langsung tak buka ini bukan tromol depan ya tapi ini tromol belakang aluminium bahannya bahannya itu saya tidak terlalu paham pokoknya saya taunya itu ini bahannya itu aluminium ini tromol belakang non-rem ya non-rem karena nanti untuk glnya juga tak pakai daily tok pakai rem depan tak cukup insya Allah ya karena rem depan pun atas bawah tak kasih rcb untuk belakang ini tak kasih non-rem kenapa kok mungkin ada yang tanya kenapa kok masa dipakai tromol belakang yang non-rem ya karena ngikuti yang lagi rame aja kita tetap mengikuti yang lagi rame di motornya temen-temen GL-GL temen-temen sekarang yang lagi rame itu belakang pakai tromol non-rem itu kemarin saya lihat pada pakai tromol apa ya merk motor one atau apa itu saya nggak tahu cuma ini saya belinya tromol non-rem yang model motor drag-drag kayak gini nggak ada remnya itu yang non-name nggak ada brandnya jadi ini asli buatan ya ini nah menurut saya bahannya bagus tebel si burang utara juga pakai tromol produk sama seperti ini bol cuma beda toko aja cuma naik tak lihat dari dari segi finishing dan secara keseluruhan dari produknya itu mantep untuk pengerjaannya rapi ya semoga saja nanti pas dipasang itu ya kita berdoanya tetap awet dan semoga aman ketika pemakaian bol disini kita mendapatkan dua buah Bosch-Bosch ini ada Bosch bagian kiri yang pendek ya di kiri dan ini bagian kanannya jadi seperti ini ya ini untuk paket yang pertama tromol non-rem belakang ya oke untuk yang berikutnya ini ada handle coupling handle coupling dari RGB juga ini yang murah-murahan aja karena ya kita tetap ke fungsinya ini ada handle coupling tah tipe apa saya nggak tahu yang penting fungsinya lor bisa buat ngopling dah gitu aja ya ini modele model rcb yang lama saya pakai ini sejak tigger saya itu ya pertama lah pertama saya punya tigger saya sudah pakai handle coupling ini sampai sekarang juga si binyak kinsul masih pakai handle coupling yang seperti ini ya nek dibilang awet ya awet yang penting itu jangan buat rubuh ya jangan buat rubuh nanti nek buat rubuh menurut pengalaman saya pribadi saya juga sudah mengalaminya tuh bagian sininya patah ya apa aja nek apa yuk kita tidak menyelahkan kualitas produknya tergantung ke pemakaian kita aja ini untuk paket yang kedua kita taruh sini aja yang udah kita review biar nggak nyeselnya seki untuk paket seperti yang ketiga ini ada apa yuk apa yuk ini ada kaliper bol kalipernya sama seperti yang saya gunakan di motor motor saya yang lainnya mulai dari cb nya tigger cjdw terus glcdw pun saya pakaiin kaliper rcb tipe S apa ini pokoknya tipe S ini kalau nggak salah ya S series ini S series punya nya Mio kenapa kok saya beli punya nya Mio karena besok bottom glcdw itu tak pakaiin punya nya Mio ya jadi saya sekalian belikan eh kalipernya itu yang PNP biar nanti rapi udah gitu aja ya biar rapi terus dipandang juga enak apalagi nek dibuat cinematic kan itu yang utama bol itu tetap pertama dimodifikasi yaitu ya tetap satu kerapian dan fungsionalnya tetap rapi fungsi yang penting jangan mikir gengsi kalian mau di motor cuma mikir gengsi wesh tajamin abis wang mulut ini untuk paket yang ketiga ada kaliper ya untuk kaliper depan emang dari dulu itu saya percayakan kepada rcb karena pengalaman saya memakai rcb juga nggak satu tahun dua tahun semenjak saya bahas sekali lagi semenjak saya punya tiger udah tak pakaiin tali per rcb jadi untuk kesan-kesan pertama itu saya mengenal rcb itu juga bagus wesh pokoknya lah mulai dari kualitas tampilan gaya oke semuanya bos besok endorse ya hahaha ini beli untuk sementara kita beli dulu aja next bismillah semoga dapat endorsean dari rcb untuk paketan yang keempat ini agak ringan ya ini isinya oh ada master ramp untuk master ramp sendiri disini saya pakai master ramp yang kecil kotak ini harganya murah kenapa kok saya pakai yang ini ya kita menyesuaikan bompet aja karena saya untuk kokpit glc jdw nanti pinginnya itu yang ringkes-ringkes ya jadi di bagian kokpit itu nggak ada yang apa yang bikin rubes lah gitu aja untuk master rampnya ini tipe nih tipe E3 ada tulisannya disini E3 ya jadi seperti ini untuk master rampnya bentuknya jujur saja nek untuk yang tipe ini saya baru pakai untuk tipe diatasnya ini ada itu yang bentuknya oval dan agak apa ya bentuk daun itu saya nggak tahu untuk tipe-tipenya terus untuk pemakaian enak kita tetap lagi ke fungsionalnya mulai dari bentuk ini simple ya ringkes kecil tidak terlalu besar ya recommended biar kokpit kalian itu tidak rubes tidak ribuh bisa kalian pakai master ramp rcb tipe yang ini kotak bagus lanjut lagi untuk paketan yang kelima ini agak berat wah apa isinya ini ya ini pasti kalian udah tahu lah ya isinya apa agak berat apalagi kalau bukan shock breaker disini saya shock breaker belakang menggunakan rcb juga cuma ini yang sekali lagi yang murahan kenapa kok yang murahan kita melihat budget lebih ke fungsionalnya jadi disini saya menggunakan shock rcb yang non tabung karena ya tadi saya pengen untuk tampilan glcdw besok tampil dengan ringkes tidak terlalu ribuh udah gitu aja ya saya pengennya itu besok untuk glcdw itu yang ringkes-ringkes jadi saya menggunakan shock breaker ini dari rcb ukuran 32 yang non tabung yang penting apanya fungsinya untuk secara fungsinya ini enak lor tadi udah tak coba ya untuk ribunnya lumayan enak main kok ribunnya ini tidak terlalu keras empuk ya ini besok langsung tak pasang aja ya untuk pembelian kemarin saya itu rencana beli yang warna titanium cuma untuk warna titanium itu lagi habis ya jadi gimana lagi saya mengutuskan untuk beli ya udah yang hitam aja gak apa-apa oke disini dapat dua ya soalnya ini nanti dapat satu susah masangnya disini ada dua dua biji sama secara tampilan ya ini gak gak jelek-jelek banget sih ini enak menurut saya udah bagus yang penting fungsinya untuk tampilannya ya ya gini bisa kalian lihat sendiri bisa kalian aplikasikan juga ke sepeda motor kalian buat kalian yang tidak suka riwa-riwa di bagian motor ya kita modif besok untuk GLS HDW itu yang simpel-simpel aja untuk spare parts-spare parts yang digunakan juga harganya masih terjangkau tidak terlalu mahal ya beda sama ini tapi gak apa-apa yang penting ya ngerjek ini saya nyari rezekinya disitu ya kita yang namanya usaha itu tetap yang pertama butuh modal ya ini kalian usahatok gak ada modalnya ya sama aja bohong modal, usaha, dan doa ada itu aja ya saling melengkapi bol oke ini agak berat tapi gak disini dulu aja oke untuk yang terakhir disini ada gas spontan gas spontan saya percayakan kepada Acerbase karena rcb rcb udah ada belum ya rcb kayaknya belum tau sih belum tau saya belum pernah lihat rcb ada gas spontan itu belum tau disini saya menggunakan merek Acerbase ini sama seperti yang dipasang di tigre jdw saya pakai tigre jdw kurang lebih ya hmm berapa ya sekitar 6 bulanan lah setelah pemakaian 6 bulan ya yang saya rasakan untuk pemakaian gas spontan Acerbase ini nyaman tergantung ngetelnya aja sebenernya untuk yang belum tau ya itu yang sering kalian alami mungkin yang udah pernah pakai itu sering loncat di bagian kabel gasnya di bagian dalam tapi setelah kalian tau caranya untuk mengakali biar kabel gasnya itu gak loncat ini aslinya nyaman banget nyaman banget ini bol gas spontan merek Acerbase ini ini satu paket dengan kabelnya jadi setiap pembelian kalian gas spontan ini udah mendapatkan udah include kabel gasnya bol oke untuk yang selanjut ini ada racebook murah ini terus ada lampu ini oh kemarin ada yang tanya mas lampu yang digunakan di beruang utara dan di tigre ZDW beli dimana saya beli di shopee ya saya tekankan sekali lagi untuk spare part spare part yang saya disini gak nemu ya mau gimana lagi harus lari ke aplikasi Oyen karena di aplikasi Oyen itu apa aja yang kalian cari disitu itu ada loh untuk ya ini kita nyalain aja ya untuk contoh nyalanya itu seperti ini ya lumayan lumayan silau ya saya sendiri aja gak kuat untuk melihatnya matiin aja ya oke murah ini 45 ribu aja disini yang istimewa dari rcp di setiap pembelian pembelian produk kita disuguhkan dengan kemasan yang sangat ya eksklusif ya jadi setiap pembelian juga di dalam ada buku petunjuk pemakaian mungkin terus dapat stiker juga yang membuat produk ini makin eksklusif lor kelihatannya lor jangan lupa di endorse boss rcp hehehe terus disini ada owo klem setang klem setang ini dulu saya beli satu paket sama segitiga yang chrome itu udah saya tetel gak tau segitiganya dimana ya ini besok tak pakai lagi karena glccdw besok masih menggunakan segitiga tigre iya oke eee jadi itu tadi ya untuk spare part spare part iya oke jadi itu tadi ya spare part spare part yang besok akan tak gunakan di glccdw eee udah tak ulas udah tak jelaskan satu persatu ya mudah mudahan tetap menjadikan inspirasi untuk modifikasi sepeda motor kalian untuk kalian yang sedang mungkin tahap proses modifikasi entah itu mulai dari nol atau beli jadi itu tetap di ya jalani aja buat kalian yang dari nol tetap semangat buat kalian yang beli jadi tetap semangat untuk meneruskan modifikasi motornya intinya ya untuk modifikasi motor itu kuncinya tetap sabar jangan memaksakan intinya ya kita modif motor semampunya kita aja jangan ada yang dipaksakan karena segala sesuatu yang dipaksakan itu kurang baik ya jadi seperti ini untuk spare part glccdw tidak ada spare part yang harganya harga diatas 1 juta itu nggak ada menurut saya nggak ada spare part yang diatas 1 juta harganya untuk si glccdw besok karena untuk konsepnya konsep tetap konsep trondol 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 nanggung ya hahaha konsep trondol minimalis saja apa itu konsep trondol minimalis ya yang penting enak kita buat jalan-jalan dipandang juga enak seger ya yang penting motor itu yang pertama tetap tumpakannya harus kepenak dulu masalah tampilannya nanti kita menyusul ya jadi seperti itu untuk harga-harganya mungkin perlu dijelaskan apa enggak ya mungkin perlu ya nanti ada yang tanya-tanya itu belinya dimana harganya berapa ya yang pertama langsung saja untuk yang pertama ini ada tromol yang belakang non-rem ini harganya 659 saya beli di aplikasi Shopee juga disitu bisa kalian langsung search aja di kolom pencarian tromol belakang non-rem tromol drag ini yang pertama harganya tadi enggak sampai 700 terus apalagi ini untuk handle coupling saya beli sepaket dengan master remnya ini yuk kanan-kiri jadi seragam lor kanan-kiri RCB semuanya ini kemarin dapat harga 439 ribu ini untuk handle coupling dan master remnya ini harganya masih terjangkau yang penting fungsinya lanjut lagi untuk yang berikutnya disini ada kaliper RCB yang punya motor Mio ini saya beli di aplikasi Shopee juga siap-siap ngecek maksudnya lah ini harganya 595 enggak sampai 600 ribu motor saya semuanya pakai RCB untuk pengereman depan jangan lupa di-endorse masih saya pantau ya mudah-mudahan besok langsung di-endorse ini bismillah lor untuk yang selanjutnya ini ada skok ya skok ini artinya 625 ribu saya beli di Shopee juga karena saya kemarin sudah tanya ke teman-teman nyari di Banjarnegara itu enggak ada terus saya tanya ke temannya di Purwokerto disana juga saya sudah minta tolong untuk di-check-an dan itu enggak ada juga tapi enggak apa-apa ya saya nyari di aplikasi Oyen biasa lor enggak sampai 700 ribu ini 625 terus untuk yang selanjutnya disini ada oh ini udah tak buka tadi ya udah tak buka nah yang saya heran ini gas Pontan Acerbis ini lor gas Pontan Acerbis ini kemarin yang pertama yang saya pakai di tigernya ini harganya itu 395 kalau enggak salah untuk yang item ini saya kemarin beli di lain toko beli di lain toko ini harganya cuma 245 itu ya saya lupa kok saya enggak beli dua ya Burang Utara ini sebenarnya perlu cuma kemarin saya lupa ya saya cuma beli satu ini besok nek masih ada stock di toko itu nanti tak beli lagi karena ini harganya sangat murah di toko itu soalnya dibandingkan dengan toko yang dulu saya membeli ini ini mahal ya nah ini harganya cuma 200 berapa tadi enggak sampai 300 ribu murah banget gas Pontan Acerbis ya udah dapat kabel gas udah input kabel gas oke untuk yang selanjutnya ini ada resbok dulu udah pernata unboxing udah pernah tak bikinkan tutorial cara makanya juga udah ini disini ya kita pakai bareng sama teman-teman biar teman-teman yang mungkin belum tahu motornya itu timnya berapa bisa nyating bareng kita ya mungkin nek lagi ketemu bareng di dalam nanyar atau dimana mungkin lokasinya dekat kalian bisa bisa pakai alat ini bisa langsung WA saja kita nyating bareng-bareng ya ini dibeli untuk kita pakai bersama terus pokok tenang saja yang penting ya pemakaiannya itu yang betul karena ini harganya lumayan hehehe kalian browsing saja itu harga resbok harga resbok untuk nyating eh bukan untuk nyating untuk mengetahui tem motor kita itu harganya berapa kalian eh searching sendiri saja itu alasan saya kenapa kok nggak bisa melepas ini maksudnya eh tak pinjemkan tanpa saya ikut itu ya agak gimana ya harganya juga segitu nek kita pinjemin loss itu saya belum belum bisa ya saya harus ikut harus dalam pantauan lah intinya itu aja ya lho karena harganya ya lumayan terus apa lagi ya udah semuanya udah tak bahas semuanya eh tinggal ya kita sabar aja buat kemarin yang tanya-tanya untuk perkembangan GLSJDW bagaimana untuk konten-konten berikutnya kalian eh ditonton aja ya kemarin rangka udah masuk poxy itu kemarin terakhir saya ada request untuk pangkon kenalpot eh biar sama kayak yang dipakai TigerSJDW ini pangkon kenalpot ya tak bikin seperti itu biar tidak terlalu eh biuh biasanya naik pakai gandungan C yang dikenalpot itu kan yoh kesannya itu kurang rapi loh jadi kalian sabar aja eh saya selaku owner ya tetap bersabar karena untuk eh akhir bulan September ini Alhamdulillah tak usahakan tak usahakan untuk semua armada CJDW King itu dalam kondisi eh yang pertama morning yang kedua dalam kondisi sehat semuanya ya kita ya berharapnya untuk semua armada dalam kondisi sehat Alhamdulillah kemarin untuk eh mesin burang utara udah ready lagi mesinnya 300JDW udah ready udah sempet dipanasi cuma kemarin bautnya belum tak anterin karena tadi hujan mungkin besok ini mungkin besok ini mungkin besok tak ambil untuk si burang utara terus tak cuci karena kemarin berkarat semua habis pemakaian di landasan pacu ya itu berkarat semuanya bahan-bahan yang terbuat dari besi itu ada beberapa ya ya oke eh mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan dulu sampai disini dan pokoknya tetap bersabar buat para pejuang ragat tetap semangat kurangi sambat sepesan dari saya itu aja kita modifikasi motor semampunya jangan memaksakan karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya ya oke eh saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari apel sampai akhir dan tidak pernah bosan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian tanpa kalian saya bukan siapa-siapa ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tok toknya ya 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 jangan lupa untuk nonton terus konten-konten yang ada di channel saya support terus biar kedepannya saya kontennya tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih